Sangat membantu, lebih cepat tidak menggunakan racun. Jadi tanah itu sudah bersubur, kemudian kebutuhan orang untuk bekerja sudah berkurang, sehingga dibandingkan dengan manual kita butuh orang yang cukup banyak. Ini bisa saja, satu hetar itu bisa kita selesaikan dalam satu hari. Standar perkebunan, kita butuh kebun ini dalam kondisi bersih, jadi butuh yang perotan. Saya punya dua jenis lahan, yang pertama gambut, kemudian yang kondisi yang biasa ini. Kalau di gambut itu banyak lebih pakis, kemudian juga ada anak-anak ayu. Kita menjaga bagaimana kondisi tanah itu tetap subur, jadi kita butuh alat labat yang lebih bagus untuk proses pembatan lebih cepat. Mauer ini sangat membantu, lebih cepat kemudian anak kayu pun kita bisa basmi, kemudian juga menjaga tanah supaya tetap tidak menggunakan racun atau alat kimia lainnya. Jadi tanah itu sudah subur, kemudian hasilnya bisa menjadi pupuk. Potongan-potongan dari mauer kita, dihancurlah, jadi itu sangat menguntungkan. Performannya bagus, karena powernya kuat, tangguh menghadapi kondisi-kondisi yang ada di perkebunan ini. Simpel mentanannya mudah, kemudian untuk super park kita bisa hubungi, mudah didapatkan melalui cabang atau melalui pusat, sangat mudah. Sehingga kita tidak ragu lagi, kita sangat terbantu. Yang pertama sebagai waktu, lembas miran lebih cepat, kemudian hasilnya memuaskan. Teknologi lah, dibandingkan dengan manual, sangat terbantu sekali. Setelah manual, kita pakai pembobatan biasa dengan parang atau dengan mesin kumpul kecil. Jadi bagi kayu ini kita butuh yang efisien itu selama ini adalah quick. Quick Mauer ini sangat beruntungkan karena prosesnya cepat. Kemudian pemotongannya tidak ada diperlukan lagi, bulma yang teras itu langsung kita babat. Kemudian kebutuhan orang untuk bekerja sudah berkurang. Kalau manual kita butuh orang, cukup banyak orang yang kita butuhkan. Sehingga pencapaian produksi kita untuk babat itu tidak terceder. Dengan Mauer ini, satu hetar itu bisa kita selesaikan dalam satu hari. Kondisi kalau tebal mungkin bisa dua hari. Sangat menguntungkan lah untuk digunakan Mauer ini. Saya tahu peronos ini atau quick pertama kalinya itu memang dari YouTube. Kemudian saya coba hubungi pabrikan quick. Dan saya juga dapat informasi bahwa di pekan baru tersedia. Cabangnya sudah ada di sana. Akhirnya saya beli yang pertama itulah quick truck. Kemudian karena kebutuhan dari kebunan itu, saya butuh alat babat. Maka saya beri Mauer. Setelah membeli, kita bisa memanfaatkan. Kemudian bisa bertahan dengan lama. Artinya teknologi ini kita bisa lanjutkan untuk membantu proses pembasminan ulma di perkebunan. Saya juga pernah pakai quick truck untuk melansir sawit, dimasuk ke gawang-gawangan, kemudian lansir cukupupu, selamanya bawa pupu lah untuk kebutuhan perkebunan. Jadi itu alat perkebunan saya gunakan. Terima kasih telah menonton!